Wali Kota Jambi, Syarif Asya mengambil tindakan tegas untuk memastikan Natal dan Tahun Baru berangsung dengan aman. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Wali Kota mengeluarkan edaran tentang larangan perayaan malam peringatan tahun. Dalam surat edaran nomor 8 yang ditunjukkan kepada para pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi, terdapat 10 poin yang harus dipatuhi. Di antaranya, masyarakat tidak mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun yang sifatnya mengumpulkan banyak masa dalam menyambut pergantian Tahun Baru 2021. Bagi penyelenggara hiburan malam macam bar, pub, karaoke, live music, biliar, dan kegiatan hiburan lainnya, wajib menghentikan kegiatan pada kawis 31 Desember 2020. Selain itu, kepada penanggung jawab atau pengelola area publik seperti Tugu Keris, Tugu Juang, Danau Sipin, dan area publik lainnya, wajib menghentikan segala aktivitas. Selanjutnya, bagi pelaku usaha mikro macam perdagang kaki limo, toko bandre, pacar lele, dan sejenisnya, khusus Fado Kamis 31 Desember 2020, cuma boleh beraktivitas sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lanjutnya, untuk mal dan pusat pebelanjuan lainnya, khusus Fado Kamis 31 Desember 2020, hanya boleh beraktivitas sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bukan cuma itu, Wali Kota Jambi juga melarang aktivitas jual-beli petasan, kembang api, serta trompet yang dapat mendularkan COVID-19 melalui mulut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wali Kota Fasya memerintahkan seluruh camat, lurah, dan ketua RT untuk turun melaksanakan edaran IKOL dan mengamankan wilayah masing-masing. Dilarang untuk dilakukan perayaan yang menimbulkan kerumunan tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan juga, untuk para pelaku usaha seperti diskotik, bar, kafi, live musik, karaoke, dan sebagainya, dan sejenisnya, dilarang beroperasi pada tanggal 31 Desember tersebut. Kemudian untuk pusat perbelanjaan, kebutuhan masyarakat seperti mall, Indomaret, Alphamart, dan tokoh-tokoh kelontok lainnya dapat beroperasi pada tanggal 31 Desember itu, tapi sampai pada pukul 9 malam atau 21.00. Kemudian untuk pedagang KK5 atau sektor mikro lainnya seperti bandrek, pecel lili, dan sebagainya, atau sejenisnya, dapat beroperasi hingga sampai dengan pukul 10 malam atau 20.00. Suci Mahayanti, Jambi TV